Kamera invisible, kamera invisible. Setelah sempat viral di media sosial mengenai video perundungan yang menimpa seorang anak sekolah dasar berusia 9 tahun di perumahan Mutiara Gading Timur, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berakhir damai. Kedua orang tua korban dan terduka pelaku saling memaaskan setelah dipertemukan kedua belah pihak oleh petugas kepolisian. Korban tidak akan melanjutkan kasusnya ke jalur hukum dan memaafkan terduga pelaku. Kapolres Metro Bekasi, Kota mengatakan kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Terduga pelaku juga mengakui hilaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sudah saling memaafkan. Berarti sudah dimelakuin mediasi? Iya, antara kedua orang tuanya sudah bertemu dan mereka melakukan mediasi yang pelakunya juga sudah menyampaikan permohonan terhadap keluarganya, hilaf dan lain sebagainya. Pak, mungkin himbauan ke masyarakat nih Pak, terutama ke orang tua Pak, agar tidak terjadi terulang lagi kembali kasus-kasus serupa begitu Pak. Iya. Semua kan punya konsekuensinya. Siapa berbuat, dia pasti akan mempertanggungjawabkan. Ketika dia membuli dan sebagainya, undang-undang kita sudah ada yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan, pelanggaran-pelanggaran pidana. Sebelumnya, video berdurasi 1 menit 44 detik kasus perundungan anak viral di media sosial. Terlihat korban yang bernama Inisial Azed dalam posisi tidur telungkup dengan memegang sebuah bola dan dalam kondisi menangis. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!